walaupun orang yang berlaku, orang yang berlaku tapi tidak bisa berlaku, wajib berlaku maksiat itu jorok, maksiat itu jelek harus berlaku, begitu saja jangan terus berlebihan menganggap kafir mengapa yang menganggap kafir, terus ngelek halal darah kita tidak juga tragedi di Iraq, di Afghanistan itu tragedi ekstrimis karena setiap orang sudah mengkafir Sundi, mengkafir Rusia, Asia, mengkafir siapa? Sundi jadi tragedi takfir itu ekstrim kita tidak menganalisis secara politiknya dibikin kewompok tertemun, nah ini yang masalah tradisi takfir itu dulu makan korban si jina alim wawiyah, di Iraq di Afghanistan makan perang bersau tak se makanya ahli sunnah wajah ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat resikonya ahli sunnah mana? Islam Indonesia lewat India ulama India orang fanatik jadi barnekaan ini mesjid, bariku, ya seharian bareng enggak sih cicil babi, tapi gelera cicil dan mulai di sini ulama India yang menengah akhirnya nirulama Indonesia pas akatan yang udang kia ibarat itu ada konterdang aku laku labal yang di udang ya seperti ada konterdang aku sepuntanya, ini kaya terjenakan tapi mungkin ada konterdang itu itu kita tidak susir itu tekem CLA itu apa yang mana? yang tiang-tiang itu ada di udang di udang-udang ya tapi dia cumanin aku ngisinin ok, 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 ok supaya di udang-udang itu gue mau dengarkan nanti pun haram lucu tau, di udang Indonesia itu akat, itu anak rakyatnya sama haram orang mungkin sih, kalau ngangkatnya kalau tidak, kamu tahu itu jalan ya orang tapi kalau ngilangi aset jalan tapi tidak ya raga lu orang gaul, lancaran lu kira gak gaul gak gaul mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diem wali sang obek masjid nge-noten diem entah, saya juga gak tahu sirtinya ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diem meskipun ngaku itu atapul iman memang mulai dulu, tradisinya begitu ya saya gak tahu nanti tanggung siapnya ini orang kayak apa, ya kita gak tahu apa yang benar FPI, apa ahli sunnah ya sama FPI juga ahli sunnah karena Habib Rizik itu ya Zuriya Rasul tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya menurut jenang Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu Zuriya Rasul nah Himungkat itu pasti baik tapi saya juga bilang Pak Kurey Siap itu ya orang alim juga Zuriya Rasul dan cara padang Pak Kurey Siap ya kayak begitu kan gak mungkin Pak eh Pak Sinten, Kurey Siap Sinten Pak Habib Rizik tak badin sama Zaperogen kan tidak mungkin kalau nasabel langit lebih bumi nah kita kan, makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya kalau anda itu itibak sama FPI ya badin hanya FPI saya ini orang alim tapi masih belajar saya baca ideologi FPI saya juga baca bubunya Pak Sinten saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat karangannya Kati Dago meskipun saya juga baca karangannya Sunan Kiri, Sunan Ambet jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis sampai ulama yang guna karena saya orang alim orang alim itu harus punya bebel banyak kita jangan satu arah kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib Bapur Rizik apa tidak? Habib beliau juga Profesor Doktor Orang Ahli Taksir ya beliau tenang saja wawancara di Metrodivis yang wawancaranya ini loh ini kan blotter hahaha yang wawancaranya ini ini waduh Pak kalau saya mau ngalim sore dibawanya ini ya tenang aduh bahasaku merem hahaha itu tidak ini nyata gitu yang wawancaranya Pak Sinten ini baca baca ini bodoh biasa dong hahaha lu nanti orangnya bergawa ngalim peneliti nah sampean gak mati kan hahaha hahaha dia bodoh-bodoh orang tapi bikinnya paham hahaha ya paham hahaha ngalim lah gak mati aku neliti nah orang awam ini neliti tulisannya tetep paham hahaha hahaha wawancaranya jalan orang tetep paham hahaha nah itu awes yang akhirat cocokan hahaha 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 lupes lupes lah hahaha cowok ngalim mulai itu roh kitab itu selalih mutolak tambah ini seeleng hahaha bodoh-bodoh bergelau film pak siap tuh biasa ya memang beliau gitu memang beliau punya sanat juga punya sanat juga cara ngadepi masyarakat begitu apalagi sanat itu didukung fakta kiai yang sabar berdakwah tanpa menpohonistah nyatanya lebih bisa dandani ini ketimbang yang main makanya kita punya khasernah dulu ada gusme ya banyak makanya ini guyonan saya dulu zaman di sarang itu begitu lontek ku wong ahlima siap maling yuk ahlima dalam tradisi ahli sunnah kitab-kitab ojo kancanan wong nakal mari katut nah ini juga benar yang jenis kancanan wong nakal itu rawan katut tapi kita juga punya satu man dan satu metode barang mongkar udah ada apa awal itu ada ada apa aku juga belum kenal gelem ngandani nah kenal era gelem bicaranya kan ya jadi kita ini punya dua aturan yang siapkan dandani berarti aku juga belum kenal kenal yang siapkan kudu duwi benora terkontami ya saya ini ngacau awam dewe itu ngilun gusin kalau jenis badannya apa jenis katut lah eh ketoros lah ngilun barang misalnya lontek lelek wong anak ini sakit gusin ngandani hahaha barang ayu wah sakit gusin ngandani mordok masalah duwi kayak ngantin aku bisa ngedewi pejabat jadi itu contohnya RTBRW ini ngandangnya pake gile ngedewi bupati mikir deh aku sering dikocon aku lho gusmahe pejabat aku lho itu petinggi mereka rata udulan RTR cangkem ucontoh kok petinggi lah anak bupati seksobok seorang lagi tak lem dari nanti hahaha contoh ngedewi pejabat nih contohnya RTBRW waaah curang hahaha artinya ya faham gini jadi sudah begitu mulai dulu makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani itu ya sudah mulai dulu orang-orang soleh yang begitu sampai juga dikitab-kitab sufi lu biasa jenisnya ulama top tancangan pendetul nanti tawaju pasut jadi ada Abu Yazid tunatnya tengkainnya padang pasir ketemu pendetul pendetul refi soleh yang mana ya Abu Yazid tambahannya terkenal wali apa anda bisa membuktikan bahwa anda lebih baik ketimbang saya ya Abu Yazid ya kamu minta apa Abu Yazid saya minta makanan yang enak itu pendetul ini langsung ngontrol wapel dan macam-macam karena saya juga orang dekat Allah sekarang Abu Yazid wahayah ini gak gelap ini enggak saya gak minta apa-apa berarti kekalah aku aku itu ngolah disipadani ke orang ya malah menang aku ya kenapa? saya memilih yang dipilih dia yang dipilih Allah jadi aku ya ranjah Allah ya rahmat itu malah pendetul ini masuk Islam sungguh Abu Yazid kamu gak pernah memperdaya Tuhan gak akan akhtar malah akhtar saya memilih untuk tidak memilih karena Tuhan biar yang paling mayuri biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan ini malah pendeta ini macam pendeta pendeta bener malah masuk Islam hebat kamu Abu Yazid mendujukkan Tuhan sebagai Tuhan jadi kamu gak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan koros yang kesampaian merian waduh kalah mana dia hahaha aku yangnya tenang saja itu lama dulu itu diajak kancaran pendeta kancaran itu macam-macam macam-macam nah ini ngaji itu sepuluh lewat ini hadis surga didawana rasulullah ya lewat sana timutatil ilah rasul jadi sama-sama aku juga yakin aku yakin bahwa ini yang benar karena ini tidak ada rasulullah mewakili Allah subhanahu apalagi redakinya Allah berarti jadi gak ada madhab khawarif yang ada yang besar berarti tidak ada itu tidak ada itu itu akal-akalnya berarti abang segera laman dos dan su alu 1 itu ke kalau kamu ter selamat menikmati